selamat bertemu kembali dengan bulina untuk pelajaran selanjutnya masih di tema 2 nah semoga hari ini kabar kalian baik-baik sehat selalu tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran kita di hari ini nah kita masih bertemu disini ya dalam pembelajaran jarak jauh tetap semangat ya karena disini kelas kita yang akan kita pelajari hari ini adalah seni budaya dan prakarya tema 2, tema 1 materi pertama, tema 2 di kelas 4 materi yang akan kita pelajari hari ini itu sebenarnya materi yang sudah pernah kalian pelajari untuk kalian yang memang senang musik dan belajar vokal tapi kalau kalian yang belum ini juga merupakan materi baru karena di kelas-kelas sebelumnya mungkin belum begitu dibahas perhatikan ya disimak ya untuk materi ini adalah kita akan mengetahui tanda tempo dan tinggi rendah nada nah nanti ke depannya kalau kita mau menyanyikan lagu kita harus memperhatikan tempo lagu tersebut dan tinggi rendah nada yang ada pada lagu tersebut disini bisa dilihat ya nah tinggi rendahnya nada jadi kalau ada yang di bawah ini ini berarti nada yang rendah kalau ini nada yang tinggi nah apa yang dimaksud dengan nada nada adalah bunyi yang beraturan nah dalam nada terdapat tinggi dan rendah jadi ada nada tinggi dan ada nada rendah ternyata tinggi dan rendahnya nada ditentukan oleh frekuensi bunyi nah selanjutnya bisa kita lihat disini urutan tinggi rendahnya nada disebut dengan tangga nada terdapat 7 nada yang menyusun tangga nada dari nada rendah ke nada tinggi nada yang ditulis dengan angka dinamakan not angka nah ini ditulis dengan balok berarti disebut not balok oke sekarang mengenal tinggi rendah suatu nada ini adalah nada do rendah ini adalah nada do nah ini tinggi jadi perbedaannya terlihat ya selanjutnya ini nada adalah bunyi yang beraturan jadi kalau kita mau menyanyikan do re mi fa sol la si do jadi kelihatan naik 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 sampai tinggi selanjutnya terdapat nada tinggi dan nada rendah ditentukan oleh siapa? frekuensi frekuensi dari mana? dari pita suara kita nah kalau kita memainkan nah kalau kita memainkan pakai keyboard pakai piano pakai gitar dari alat musik itu kemarin sudah kita bahas juga tentang bunyi asal internal dan eksternal oke selanjutnya ini urutan tinggi rendah nada disebut tangga nada jadi yang boleh saya jajikan ini dari do re mi fa sol si do itu adalah tinggi rendah nada selanjutnya ini nada yang tinggi menunjukkan suara yang semakin tinggi pembelajaran ke lima nah ini terakhir ya dari subtema 1 tentang tempo dalam lagu tempo lagu adalah cepat atau lambatnya lagu saat dinyanyikan tanda tempo lagu berada di sebelah kiri atas dalam lagu tempo terdiri atas tempo lambat sedang dan cepat tempo lagu berhubungan dengan syair lagunya lagu bertempo cepat menunjukkan suasana yang gembira dan megah lagu bertempo lambat menunjukkan suasana yang sedih dan hikmat alat untuk mengatur tempo lagu adalah metronum nah disini kita akan lihat beberapa tempo nah tempo ada tiga tempo biasanya ditulis dengan tanda tempo berikut istilahnya kalau tempo cepat ada alegro nesto dan sifat tempo sedang ada moderator andante dan andantino tempo lambat ada andegyo largo dan lento sekian nah itu yang kita pelajari untuk SBDP subtema 1 nanti kalian buka buku LKS pas ada di halaman ini nah nanti kalian kerjakan yang ini ya nah lalu di foto di upload di rubego ini mewakili tugas tema 1 2 dan 3 jadi setelah kalian nyimak video tema 1 ini nanti kalian simak video subtema 2 dan kalian simak lagi video subtema 3 tugasnya cuma 1 ini oke terima kasih ya anak-anak ya semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat selalu berpikir positif bersyukur atas apa yang sudah Allah berikan dalam hidup kita tetap semangat semuanya tetap rajin dalam beribadah terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh